RG nakal ya dok? Eh? Engga Masih nakalan aku waktu cilik lah Yuk kita jalan Beli oleh oleh buat ibu RG diajak? Gak usah disini aja biar main sama Zidan Gak apa-apa nih? Udah ya Aku disini aja ya Bantuin kak safety RG dulu ya Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam Udah aku ajain bawa Gak apa-apa Mas Gak apa Maek Udah istihoroh? Udah kak Tapi kok rasanya Kayak belum yakin ya Terus? Perasaan kamu sekarang? Aku bosen kak Capek Kitanya yang harus kreatif Biar gak gampang bosen Iya Tapi aku tuh kayak kejebak Di rutinitas aku yang itu-itu aja Ngurus anak lah Ngurus Mas Yudo lah Hidup aku tuh kayak gak berkembang Aku juga sama Iya kan? Iya lah Apalagi ngurus kayak RG gitu Udah kayak ngurus satu kelas rasanya Emang kitanya butuh refreshing sesekali Maek? Butuh istirahat Nah itu juga masalahnya Mas Yudo tuh sekarang sibuk banget Terus kapan aku refreshingnya? Gak mungkin juga kan anak aku aku titipin Emangnya kalo bisa dititipin Kamu mau titip Gak juga sih gak tega Aku tuh kangen kak Berduaan kayak dulu pas al-lawal nikah Udah waktunya naik level Maek Ya tapi kan aku kurang pacarannya Gak lama nikah langsung hamil Zidan Udah gitu pas hamil aku gak enak badan terus Ditinggal-tinggal suami Nightmare banget kak Kuncinya rumah tangga itu ada dua Sabar dan syukur Tapi mas Aku ini Aku capek mas Udah sabar Tiap aku pulang dia cemberut terus Aku ini kerja gak klubing gak nongkrong Kan bikin gedeg kayak gitu Ya berarti kamu kurang sabar Kok gitu? Ya kalo kamu sabar kamu gak akan ngungkit-ngungkit Apalagi sampe ngomong gedeg Ya sebagai suami minimal kan aku ingin dilayani mas Emang yang kamu pikir istri kamu itu pelayan Ah masa apa nih seorang gak ngerti Dok Rasulullah dulu ngelayanin Khadijah Bantu batu dapur Belanja Padahal Rasulullah juga gak nganggur kan Sambil dakwah Sambil dagang Pernikahan itu Bukan mengharap pelayanan dok Kalo ngelayanin suami Itu bonus buat tambahan amal istri nanti di akhirat Ya tapi wajar kan kak Kalo aku tuh pengennya di ngertiin Aku tuh pengennya Dia baik-baikin aku duluan gitu Maek Nikah itu perlu banyak memberi sedikit mengharap kembali Tekor dong Kata siapa? Seenggaknya kalo kita gak dapet balasan langsung dari suami dan anak Kita udah dipastikan dapet balasan dari Allah kan Selama kitanya ikhlas Susah mas Makanya ikhlas, sabar dan syukur itu skill Butuh dilatih Coba deh Kamu ibadah jamaah sama istrinya dibanyakin Sholat berjamaah Raji berjamaah Sama sharing bareng gitu Kamu terakhir Maaf Kapan? Cium istri kamu duluan Belai istri kamu duluan Peluk istri kamu duluan Coba deh Kamu bikin Tiap hari kamu itu Kayak hari pertama kamu nikah Euforianya Kejolak cintanya Ya Harus kamu yang mulanya dulu Kayak kamu mau nikahin Mai dulu Kan ngebu-gebu tuh Masa kamu kalah sih sama pacara anak jaman sekarang Udah halal malah gak romantis Iya mas Ingat-ingat perjuangan kamu ngelamar dia Nikahin dia Ingat perjuangan dia ngandung anak kamu Ngelahirin anak kamu Langsung anak kamu ketika kamu kerja Dinas di luar kota Sementara dia Cuma berharap kamu baik-baik aja Pulang dan berkumpul lagi sama dia Kak bersyukur aku mas Kita ini sebagai seorang istri enak loh Mai Gimana pak Bayangin aja Kita yang ibadahnya rutin aja Belum tentu masuk surga kan Iya sih belum tentu Tapi kalau kita tambah ibadah kita dengan ridu dari suami Masya Allah Kita langsung dijanjikan surga sama Allah Nah Jangan sampai kita menyanyiakan jalan kita menuju surga nanti Kapan terakhir Mas Yudho main pukul sama kamu? Belum pernah Pernah gak Dia nyuruh kamu gak sholat Belum pernah Kamu ingat gak Mas Yudho Kapan terakhir kali Mas Yudho marah dan menipukul sama Jidho? Belum pernah Pernah gak Mas Yudho nyuruh kamu supaya ngejauhin orang tua kamu? Belum pernah Belum Belum Kamu ingat gak Waktu kamu habis lahirin Jidho dan Mas Yudho pernah pergi ninggalin kamu seharian Waktu itu Mas Yudho pergi tantang-tantang ke sana kemari Sampai dia tuh gak tidur tidur Semua itu cuma buat nyari dana tambahan buat persaingan kamu Dan kamu ingat besoknya dia bilang apa sama kamu Aku bangga sama kamu Dia tuh sama sekali gak pengen kamu khawatir, May Kamu tau dong Ketika kamu mengatakan ijab kabul Bala tentara setan sedang melakukan rapat Mengatur strategi Supaya kalian cerai secepat mungkin Dan setan mempunyai satu tujuan Agar yang halal terlihat mudut Dan yang haram terlihat indah di mata manusia Sebagai seorang pemimpin Jangan sampai kita kepikiran untuk cerai Kecuali emang lebih banyak mudaratnya perniagaan itu Tapi selagi masih bisa dipertahankan Kamu harus mempertahankannya Iya mas, kasih banyak ya Yaudah kita turun ya Olah-olahnya biarin taruh sini aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam mas Sayang Pernikahan Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan Bukan ikatan yang menjanjikan bahagia Pernikahan Seperti juga hal kebanyakan Adalah ujian Mampukah kita bersabar dan terus memuliakan pasangan Mampukah kita bersyukur di terpabadai ujian Pernikahan adalah perjalanan menempa diri dan meruntukkan ego Anugrah bagi mereka yang menjalannya dengan sabar dan syukur Mas, mbak pamit dulu ya Danah pak nih Danah budi Salam buat ibu ya Kita baru besok kesananya Oh iya kak Eh itu kabarnya Rati gimana? Hmm 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 Terima kasih.